Intro Volume kendaraan yang melewati dua gate tol Cipali yang berada di Kabupaten Majalengka mengalami penurunan dampak dari pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Yang diperlakukan. Volume kendaraan yang biasanya melintasi tol Cikopo-Palimanan di gate tol Kertajati dan Sumberjaya dari yang biasanya mencapai ratusan kendaraan kini hanya berkisar puluhan kendaraan dalam hitungan per 12 jam dalam seharinya. Penurunan volume kendaraan ini merupakan efek dari pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 yang masih mewabah. Dalam penerapan PSBB yang digulirkan ini, setiap harinya petugas melakukan langkah checkpoint di dua gate tol tersebut serta melakukan pemeriksaan kendaraan khususnya yang datang dari plat zona merah. Petugas gabungan dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Majalengka dibantu PCR tol Cipali, gencar membatasi ruang gerak penyebaran COVID-19 dengan memeriksa identitas dan kondisi kesehatan para pengemudi maupun penumpang. Dalam pemeriksaan, petugas medis gugus tugas COVID-19 Majalengka sempat menemukan penumpang dari sebuah kendaraan travel dengan suhu tubuh mencapai 37,2 derajat. Efek daripada PSBB yang dilaksanakan oleh para kepala daerah di luar Kabupaten Majalengka itu berdampak positif kepada masuknya pendatang atau pemudi ke Kabupaten Majalengka yang melalui exit Kertajati. Dulu sebelum ada PSBB, itu sampai sehari semalam berarti 24 jam, itu sampai ratusan. Dari Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV. Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!